Intro 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 Percival Percival tertutup Nah 3 mode suara Intro 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 Yo, hello, berjumpa lagi dengan saya, Andy, Friends Baik-baik, baik-baik Bersi Tuhan, kalau baik-baik Nah, oke, jadi pada video kali ini Kita akan pasang ke Nalpot Engker-engker CJDOW Ke Fiction All 2 Silinder Kira-kira seperti apa Suaranya nanti Tapi Sebelum lanjut tonton videonya Jangan suka dengan dunia Modifikasi kedua-dua Dan sering nonton Video di channel ini Serta belum subscribe Silahkan klik subscribe Sekarang juga dan nyalakan loncengnya Agar pendamu dibunuhi dengan motor-motor keren, Boy Nah, oke, Kabar terbaru buat kalian Yang sering nungguin dan tanya-tanya Kenalpot CJDW-nya Kemana Nah, untuk Kenalpot-nya ini dia, Boy Sudah ada, Boy Rencana Kenalpot CJDW ini Akan kita pasang saat finishing Fiction Camera kemarin Untuk check sound-nya Cuma berhubung ada sedikit musibah, Boy Waktu kita bersih-bersih motor Ini kita cuma taruh di depan Sampur dengan kunci-kunci dalam ember atau timbo, Boy Tapi aku lupa masukkan Yang kunci-kunci tidak hilang Tapi silindernya ini hilang, Boy Nah, setelah ditunggu kurang lebih satu bulanan Baru mau tak posting gitu, Boy Yang ambil Torong sadar diri dong Soalnya biarpun kalian sembunyi kayak gimana Tetap Kenalpot ini nanti kalau kalian pasang Yang menyolong ini ya Tetap ketahuan Yang punya CJDW Seperti ini Di daerahku cuma aku Sombong Tapi CJDW ini tidak diperjual belikan Bebas di Shopee Jadi cuma orang-orang tertentu Yang punya Kenalpot ini Apalagi Sudah kita tempel karbon seperti ini Sudah hubungi semua teman-teman Di daerah sini Kalau untuk lihat suruh kabarin Mereka belum ada kabar Tapi mereka yakin Bahwa itu silindernya tetap akan Ketahuan siapa yang ngambil, Boy Mungkin sampai di telinganya yang ngambil Sehingga ini Waktu aku kemarin pagi keluarin motor itu Tiba aku lihat ini silindernya sudah ada di ember tempat semula Nah, untuk silindernya ini sudah kembali Dengan keadaan yang Masih terbilang ini belum dipakai, Boy Cuma di bagian sini sudah kotor banget Ini nggak tahu kotor kena apa Oke, jadi kira-kira kayak gimana suaranya Saat terpasang ke Vixion Camura Vixion All 2 Cylinder Kalian mungkin penasaran Sama Boy Aku juga penasaran Kenalpot tidak sengker-engker ke Vixion 2 Cylinder Apakah bisa atau tidak Tapi sebelum kita eksekusi pasang silindernya ini Pada pemasangan lampu ini kita buat lain daripada yang lainnya, Boy Biasanya kenalpot tidak sengker-engker itu cuma dipasang Plek ke tigre gitu ya Tapi kali ini kita tambahin sedikit pemasangan Dengan nis ke Vixion Camura Boy Yaitu ini dia Nah, oke Boy Disini kita beli dengan D.B. Killernya Nah Untuk D.B. Killernya Disini ya ala-ala itu, Boy Kenalpot-kenalpot Yang motor-motor gede suaranya Bisa di-style 3 suara Kita akan coba ke Vixion Camura Tapi cuma modalkan seperti ini D.B. Killernya yang seperti ini, Boy Kita dapat set Ini pipanya Dan disini ada setelahnya Yang akan kita pasang labrang nantinya Disini untuk dudukan labrangnya Dia nanti akan masang seperti ini, Boy Kemudian akan dibaut, Boy Oke Nah, disini Itu nanti cara kerjanya Ini yang keluar ke silindernya, Boy Dan ini peradamnya nanti Yang akan menyetel suaranya Bisa untuk setengah Bisa dibuka fold Dan bisa juga ditutup, Boy Ditutup Dia nanti aman, Boy ya Buat mesin Kenapa? Karena ini masih ada rongga Setengah-setengahnya Pada bagian lingkarannya ini Kemudian anginnya nanti Akan keluar dari sini, Boy Samping-samping sini Di exhaust-nya sini Ada yang bagian sini Nah, ini ada lubang-lubangnya Bisa kalian lihat, Boy Nah, untuk lubang-lubangnya Ini nanti juga Akan keluar dari sini Kalau misalnya Memang benar-benar ditutup Kalau masih nahan lagi Ya, nanti kita akan Buatkan lubang lagi Disini kita bor Tapi kita coba aja Untuk sekarang ini dulu, Boy Karena ini sudah termasuk banyak sih Lubang atau angin-anginnya, Boy Untuk sedipikannya Ya, cara kerjanya Cuma seperti ini Kemudian untuk penarik atau tuasnya Kita sudah dapat paket, Boy Disini dapat labrangnya, ya Full set Dan ini paket Disini bisa kalian lihat Ini bisa di-stel Nah, ini untuk Kencangkan dan ini untuk Melonggarkannya nanti otomatis Seperti ini Jadi bisa di-stel Sesuai kebutuhan kita Mau yang modelnya nanti Kayak gimana Untuk tutup bukanya, Boy Kayaknya akan kita pasang Ke bagian setir Setir atas, ya Kita akan lihat nanti Tempat kebutuhannya Yang pas itu kayak gimana, Boy Yang jelas ini tuasnya seperti ini Cuma dapat yang model seperti ini Sebenarnya ada yang lebih bagus Yang ada tombolnya Cuma harga duitnya kurang, Boy Jadi kita pakai yang Apa adanya aja, Boy Oke Untuk petuasnya Seperti ini Oke Jadi untuk db-killernya Seperti ini, Boy Set Kalau kalian minat mau order Linknya ada di deskripsi Harganya hanya kisaran 120 ribuan rupiah, Boy Bisa untuk semua motor Yang silinder kenal potnya itu Inlet 50mm, Boy Biasanya kalau kenal pot racing Normal itu rata-rata 50mm Baik itu fiction Dan lain-lain Ada pun kalau metik Lebih bagus kalian cari Yang inlet 50mm Supaya bisa pakai seperti ini Peredam yang bisa di-stel suaranya, Boy Bisa masuk atau tidak dia nantinya, Boy Wah Agak susah sih ini Agak susah, Boy Nanti ajalah kita lihat Saat sudah terpasang Db-killernya ini Kira-kira Posisi yang pas Kayak gimana, Boy Panas, Boy Ini kita sekarang buat konten Di luar ruangan Karena mengingat Kenal pot ini Sangat super ribut banget Waktu itu kita sempat buat konten Pasang jdw cuma satu silinder aja Suaranya wah Berbeki tonggol Apalagi kalau ini dua silinder, Boy Makanya kita jaga-jaga Mas-mas Buat kontennya memang di alantar Buka aja Berarti ini, Boy Tapi aku panas suaranya Oke Langsung saja Yuk kita eksekusi Ganti silinder dpd-nya Menggunakan silinder cdw-nya Ini, Boy Pertama kita pasang labrangnya ini, Boy Untuk stelanya di sini Yang agak bingung Kita akan pasang di antara setir ini, Boy Cuma lebih enak mungkin Di bagian sebelah kiri aja tangannya, Boy Di sini Kayak bel sepeda aja nanti Ini, Boy Yang pas gitu kedudukannya, Boy Oke Kita dapat yang pas Taruh di sini aja Kemudian labrangnya ini Dia Turun ke depan bawah, Boy Oke Setelah di kencangkan Seperti ini, Boy Bisa Digunakan kayak gini, Boy Kalau ditarik Munyi krek Kayak bel sepeda aja, Boy Oke Beres Tinggal tarik labrangnya Nanti kita akan rapikan aja Kalau sudah beres Karena yang penting sudah dapat kedudukannya yang pas dulu Lanjut eksekusi pasang silinsernya, Boy Oke Kita lepas silinsernya terlebih dahulu, Boy Wow Silinser DPJ-nya di sini Glassful-nya sudah mau habis Sepertinya, Boy Oke Sekarang kita lepas dulu Kita lihat Toh, glassful-nya sudah mau habis, Boy Kenalpo DPJ-nya Engker-engker Sarangan setengah masih Lanjut kita pasang yang engker-engker CCDW-nya, Boy DPJ dan CCDW ini Ini dia termasuk sama-sama serangan setengah Tapi Lebih Panjang yang CCDW-nya, Boy Nah, kalau lebih panjang begini Suaranya juga otomatis beda Jadi pertama kita pasang Ini dulu Nah, bisa kalian lihat DB-killernya Kita Masaknya agak bingung nanti, Boy Apakah begini Yang DB-killernya Cuma seperti ini doang Berarti ini otomatis masuk Kedalam silinsernya sini Wah, masaknya harus Otomatis ditutuk-tutuk ini, Boy Nah, ini, Boy Cik Kita tutuk-tutuk dulu, Boy Aku bingungnya nanti Kalau sudah terpasang ini Sampai ke dalam Pol Cabutnya kayak gimana, Boy Apakah patent Waduh Nge-press cuma seperti ini doang, Boy Kemudian kita Pasang terlebih dahulu Labrangnya Ini DB-killernya cuma handmade Buatan-buatan Tangan-tangan Orang kreatif, Boy Jadi Ya, harganya Sesuai lah Dengan kualitasnya nanti, Boy Kita pasang terlebih dahulu Masangnya kayak gini Dan ini melongkar ke sini, Boy Oke, DB-killernya sudah terpasang Langsung kita pasang ke silinsernya, Boy Untuk posisi saat terpasang seperti ini, ya Ini bautnya sebagai pengancing labrangnya Untuk ukuran labrang kita belum setel, ya Kita cuma buat seperti ini aja Yang penting bisa Untuk hidup terlebih dahulu, Boy Oke, kita coba tes pasangkan, Boy Oke, sudah terpasang complete Samping sini Kita pasang terlebih dahulu Pair-pairnya Oke, pair sudah terpasang semuanya Tinggal bracketnya di sini Untuk nalpotnya sih otomatis, ya Kalau dibuat begini, ya Bracketnya memang nge-press banget Presisi, Boy Sesuai Bawaan ke nalpotnya, Boy Nah, ini Memang jadi pres-presisi banget, Boy Oke, kita tinggal sepankan di sini Berarti sudah tidak perlu pakai bracket-bracketan, Boy Sudah terpasang, Boy Bisa kena lihat Nah, bracketnya memang pas Kedudukannya panjangnya Kalau ditambah dengan ini Tadi DB-killer setelannya Sekarang ini bisa di-setel naik Tapi ini jujur lumayan berat, Boy Kalau mau kencangkan atau kancing Ada ininya, Boy Untuk labracknya kita belum setel Masih pasang apa adanya Seperti ini Nanti saja kita setel Sekarang kita langsung eksekusi Coba hidupkan kira-kira Gimana suaranya Penampakannya sih kayak gini, Boy Kalau dilihat Nah Karena tempatnya memang benar-benar terbuka, Boy Wah, kayak pesawat, Boy Hilang tuh Nah kayak pesawat Jadi ya Memang karena terbuka banget Kita langsung saja eksekusi Oke, kenapa ini sudah terpasang Langsung saja kita tes hidupkan, Boy Kira-kira suaranya gimana Kalian penasaran? Sama Aku juga penasaran, Boy Kontak on Suaranya seperti ini Langsung start tangan, Boy Eh, ini tadi netral nggak ya? Nah, ini baru netral Apanya yang glum dong Montari, Boy Oke, sudah engine on Dan suaranya kayak gini, Boy Ini versi saat tertutup Versi DB killernya memang on Tertutup semuanya kayak gini, Boy Ini kalian bisa lihat tombolnya di depan Memang benar-benar tertutup semuanya Kalau digas kayak gini, Boy Wow Enak, Boy Suaranya, Boy Versi standaran, Boy Kemudian kalau kalian bosan dengan suaranya seperti ini Gas Setengahnya dibuka Nah Kayak gini, Boy Suaranya ini memang kalem banget gitu loh ya Kalau dibuka setengah suaranya kayak ada ngebas-ngebasnya gitu, Boy Dan ini memang benar-benar cukup for it Kenapa CJDW-nya ini Engkernya nggak dapat, Boy Ini baru cuma yang setengah Sekarang kita lanjut Buka full Nah, kalau buka full seperti ini nggak ada bedanya Cuma bedanya kalau digas mungkin ya Wow Suaranya cukup ngeri banget, Boy Kenapa CJDW-nya ini kalau dibuka full Oke, kita Longgarin saja Ini versi dekatnya tanpa menggunakan mic Suaranya kayak gini, Boy Anginnya yang keluar cuma sedikit banget, Boy Nah, ini suara tanpa menggunakan mic ya Kemudian kalau dibuka Nah, bukanya cuma seperti ini, Boy Dikencangkan sedikit Nah, seperti itu Suaranya Agak membuka Dan di dalamnya kan di sana Ada yang membuka sedikit di bagian di pinggirannya, Boy Caranya kayak gini Ini kalau versi terbukanya, Boy Kalau versi tertutup seperti ini di gas-gas Agak Kayak ada ember-embernya gitu, Boy ya Hehehe Kemudian kalau yang versi gas-gasnya setengah Ini Cukup enak, buat canu banget Kemudian kita coba kalau memang dibuka loss Jadi loss itu memang sama seperti tidak memakai di baggir Nah, ini bener-bener loss banget Suaranya seperti itu, Boy Tadi itu klip onnya ini off Tadi itu klip on частnya of Sampai dari meko Dan di dalam gitu ya Tadi itu klip onnya ini off Suaranya langsung dari sana Sampai dari meko nanti nanti kalian dengar ini maka yang ber setengah seperti ini suara yang ketiga lebih keras lagi boy nah seperti itu oke kita coba buat tes jalan dibuat tes jalan dulu ini versi membuka full kalau versi versi membuka full seperti ini suaranya enak ngebas banget boy selamat menikmati kalian sudah dengar dibuat tes jalan suara langsung dari kamera bukan dari mic sekarang kita coba tes suara langsung dari mic versi standarnya kita gas boy tadi full dan standar sekarang versi standarnya kira kira kayak gimana menurutmu suaranya boy ini kalau versi standarnya boy ya ini versi setengahnya agak lebih enak dibandingkan dengan yang tadi boy oke boy kalian sudah dengar suaranya kan kalau full tutup seperti ini nah untuk fiction kamera suaranya benar-benar jadi tiga suara boy dan kenal pos jdw nya kalau dipasang ke fiction dua silinder silinsernya engker-engkernya gak dapat boy tapi malah ngebas dan gepreknya itu dapat banget bahkan ribut banget boy kesimpulannya kalau untuk pasang ini db killer yang bisa disetel tiga mode suara itu yang pertama tadi suaranya kalau ditutup full kayak kenal pos standar fu tapi lebih nyaring dan lebih geprek kemudian yang kedua kalau yang setengah atau dibuka itu suaranya suaranya kayak gimana ya ngebas enak tapi gak terlalu keras gitu boy pokoknya pas lah tapi kalau untuk yang saat dibuka full memang benar-benar gahar dan wah pokoknya keras banget dan gepreknya di ujung atau gas saat dibuka itu memang kedengaran banget beringsiknya boy nah untuk kesimpulannya ya seperti itu intinya berarti kalau engker-engker kenal pos jdw ke fiction kamera atau fiction 2 silinder sini gak dapat dame des gak jadi boy jadi oke boy mungkin sampai dulu untuk video kita kali ini eksperimen pasang silinder kenal buat jdw ke fiction kamera kalau kalian minat pasang db killer yang bisa disetel tiga suara memakai labrang seperti ini linknya ada di deskripsi nanti harganya cukup terjangkau kalau kalian beruntung dapat promo gratis ongir boy oke jika kalian suka video ini jangan lupa klik like dan klik subscribe di bawah ini saya nyalakan loncengnya agar mendapatkan motor-motor keren sampai bertemu di video selanjutnya see you and goodbye bye selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!